Assalamualaikum Wr Wb Pada video kali ini saya akan memperlihatkan proses perpanjangan sertifikat Reor Oru secara online Oke langsung masuk ke tahapannya Yang pertama dari pemohon melakukan aktifasi akun di sistem web reorpostel.ku.id Atau dengan menghubungi call center sdppi di nomor 159 Kemudian melakukan login dengan menggunakan akun user yang sudah diberikan Terus tahap yang ketiga mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat Reor Dengan unggas candleman persyaratan yang pertama ada KTP, NPWP, sertifikat Reor Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang putih mengenakan kemeja dan berdasi hitam Di tahap keempat, petugas pelayanan melakukan verifikasi permohonan perpanjangan Jika ada dokumen yang bermasalah atau terkendala akan diimpokan melalui email Terus untuk langkah yang kelima atau tahap yang kelima Jika dokumen yang telah dikirim sudah dinyatakan lengkap Maka kita akan diberikan invoice SPP via email atau akun Setelah itu di tahap keenam kita akan membayar-bayar perpanjangan Reor secara online via host to host Di tahap yang ketujuh ada pemberitahuan via email ke pemohon bahwa perpanjangan sertifikat disetujui dan diproses Minimal 3 hari kerja dari tanggal email Di tahap keempat, pemohon melakukan pengambilan sertifikat ke loket pelayanan SDPPI di Wismantara lantai 1 Kemudian di tahap keemilan, pemohon menyerahkan sertifikat Reor lama Serta pasfoto diri kepada petugas loket pelayanan Disertai surat kuasa apabila diwakilkan Selanjutnya di step 10 Penerbitan sertifikat Reor perpanjangan Jadi di step terakhir, di step 10 ini kita sudah bisa mengambil sertifikat Reor kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Kapten Yaku Jika ada saran dan pertanyaan, bisa pokoknya di kolom di bawah